Bentrok rimba perselatan jilid 7. Iblis wanita berwajah cantik setelah keluar dari gunung Yei San, ternyata Buncin dan Hoa Suan tidak menemui orang-orang Tian San Pei maupun orang-orang dari tujuh partai besar, sebelumnya Buncin memang telah menyusun suatu rencana Daulu yang memukulnya pertama kali adalah Bukye Chie, Chiang Buncin dari Hong Tong Pei, dan kini untuk pertama kalinya pula dia akan naik ke gunung Hong Tong untuk mengacau di sana ia berbuat demikian agar Bukye Chie tahu rasa, sekalipun dia memiliki ilmu silat yang lihai Karena rencananya itu perjalanannya pun berubah menuju ke arah barat Sementara itu, Hoa Suan telah membubarkan perkumpulan ke liong Hoa-nya karena ia tak dapat memimpinnya seorang diri dan kemudian pergi mengikuti Buncin kemana saja untuk melaksanakan pesan terakhir dari kakaknya itu Melihat hal itu, Buncin juga tidak berbuat apa dua, ia membiarkan saja Hoa Suan pergi mengikutinya setelah berjalan selama satu hari, tak tampak seorang pun yang menghalangi perjalanan kedua orang itu Pada hari kedua mereka telah sampai di kota Taian, secara tak disengaja mereka telah bertemu lagi dengan Kong San Se dan Pek Hian Ling Kedua orang itu pun merasa heran dapat bertemu dengan Buncin di tempat itu, Pek Hian Ling yang nampak Buncin segera menegurnya Hei, ternyata kau juga berani datang kemari, melihat dua orang itu tidak bermaksud jahat, Buncin menjawab sambil tertawa Memangnya aku akan pergi ke Hong Tong mengapa tak berani datang kemari, sementara itu Hoa Suan telah bersiap-siap untuk turun tangan apabila terjadi sesuatu Ketua itu sembari tertawa Kong San Se berkata, sungguh besarnya Limu, aku seorang tua sangat kagum atas keberanianmu itu Tetapi engkau harus tahu, orang-orang tujuh partai besar telah tahu bahwa engkau telah muncul di dunia Kang Ho dan memiliki kepandayan yang sangat tinggi Kini mereka sedang mengatur sebuah rencana untuk menjebakmu Buncin tertawa-tawar, ujarnya dahulu sewaktu aku masih belum memiliki sesuatu kepandayan Mereka tujuh orang Chiang Buncin dari tujuh partai besar telah mengerubuti dan berusaha untuk membinasakan diriku karena mereka takut kalau-kalau aku membocorkan rahasia mereka Oha, kiranya demikian, semula aku juga merasa heran, meskipun engkau adalah murid dari Tian Jansu, tetapi mereka adalah ketua dari partai aliran murni Perlu apa harus mencabut rumput sampai ke akar-akarnya? Tak taunya engkau mengetahui rahasia ilmu silat peninggalan Tiao Jansu tapi itu bukanlah salah Bu Buncin mengerutkan alisnya dan berpikir Ternyata orang-orang dunia kangong semuanya telah mengetahui urusan ini, kini aku harus mengganti siasat Sekalipun suhu mengetahuinya kiranya juga tak akan menyalahkan diriku, kemudian sambil mendengus katanya Ilmu silat peninggalan Tian Jansu terdapat pada tujuh buah Hiolo Okuno itu dan ketujuh Hiolo Okuno itu semuanya kini sudah dibagi rata oleh tujuh orang ketua partai besar Mendengar pernyataan Buncin itu, Kong Sanse menjadi terkejut segera tanyanya Engkau tadi bilang apa sehabis berkata tadi sebenarnya dalam hati Buncin juga meraga agak menyesal karena telah berkata demikian Kini ditanya oleh Kong Sanse ia tidak menjawab, hanya sambil tertawa ia menambahkan Terima kasih atas kebaikan lo Chiampui yang sudah tidak membuat susah diriku, jika ada jodoh di lain kesempatan kita, akan bertemu lagi Sehabis berkata demikian kedua kakinya mengempit perut kudanya dan melarikannya ke dalam kota dengan diikuti oleh Ho Asuan Kong Sanse masih berdiri terbayang dua di sana dan berkemak pekemik seorang diri Apakah semua perkataannya itu benar ia tidak mengetahui urusan itu sungguh dua terjadi atau tidak Kalau dikatakan sungguh terjadi, ia tidak percaya kalau ketua tujuh partai besar begitu tidak mengindahkan peraturan dunia Kang O Tetapi jika dikatakan tidak terjadi sungguh dua, ia juga masih merasa sangsi karena kelihatannya Buncin itu bukanlah seorang pemelohong Karenanya ia lalu mengambil keputusan untuk bertanya sendiri kepada salah satu partai mengenai urusan tujuh buah Hiolo Itu mungkin dari sana ia akan dapat mengetahui hal yang sebenarnya Kalau hal itu memang benar terjadi, dapat diramalkan kalau tujuh partai besar akan sukar untuk menghindarkan diri dari pertumpahan darah Kepandayan Tian Jansu pada masa ini dianggap sebagai yang nomor wahid tak ada seorang pun di antara orang dua bulim dewasa ini yang dapat melebih sepersepuluh dari kepandayannya Dan kini jika dia telah meninggalkan kepandayannya pada tujuh buah Hiolo Kuno itu dunia Kang O pasti akan menjadi kacau balau karena tiap-tiap orang tentu akan berusaha untuk mendapatkan Peninggalan dari Tian Jansu itu, jika lau jago dua dari Tionggoan dengan diikuti oleh orang-orang aneh dari luar lautan mengadakan serbuan untuk mendapatkan ketujuh buah Hiolo Kuno itu Dapatkah ketujuh partai besar menahan serangan gabungan mereka itu? Pek Hian Ling yang melihat Bun Ching telah pergi meninggalkan tempat itu menjadi teringat pada waktu ditinggal pergi seorang diri Olehnya kini sebenarnya ia berniat untuk memberi teguran tetapi di hadapan orang banyak dia merasa malu untuk mengungkit kembali kejadian itu Begitu masuk ke dalam kota Bun Ching dan Hoa Suan segera mencari rumah makan dan sesampainya pada suatu kedai makan mereka segera turun dari kuda mereka itu dan masuk ke dalam Baru saja mereka mau bertindak ke dalam rumah, pemilik kedai itu dengan terburu-buru lari keluar sambil berkata Maaf cuan-cuan muda, tadi telah ada orang yang datang kemari untuk melarang kami menerima kalian Kedai kami sungguh dua tak berani menerima kalian berdua Bun Ching mengerutkan alisnya, sedang Hoa Suan sambil bertolak pinggang telah membentak pemilik kedai itu Siapa yang berani melarang kedai ini menerima kami berdua pemilik kedai itu dengan wajah yang masam menjawab Jika cuan muda masuk ke dalam kedai kami maka kedai kami pun tidak mempunyai harapan lagi untuk dapat dibuka terus Bun Ching mendengus dengan perlahan, kiranya tujuh partai besar telah mengirimkan orang-orangnya keluar Dan sebagian mestinya berada di dalam kota Taian ini, entah partai mana di antara tujuh partai besar yang telah mengajukan usul yang semacam ini Ternyata dengan kejam mereka telah menguasai dua kedai kecil, tetapi apakah mereka juga menguasai sebuah rumah yang besar Kemudian kepada Hoa Suan ia berkata Sudahlah adik Suan, tak usah kau ribut dua dengan mereka, mari kita cari kenaya yang lain dalam hatinya Sebenarnya Hoa Suan tidak mau, tetapi mengingat pesan terakhir kakaknya yang minta agar dia mau mendengar perkataan Bun Ching Terpaksa dia menurut dan naik ke atas kudanya, kemudian katanya Jika terus menerus begini, aku kira hari ini kita tak akan dapat bersantap melihat kedua orang ini mau menurut Dan berlalu, pemilik kedai itu segera mengucapkan beribu-ibu terima kasih Tak lama kemudian sampailah mereka di sebuah rumah makan yang besar dan memakai merk Lei Hang Lo Bun Ching dan Hoa Suan segera turun dari kudanya dan bertindak masuk ke dalam rumah makan itu Mereka segera disambut oleh seorang pelayan yang dengan hati dua melayani mereka dan mengantarkannya langsung ke atas loteng Run Ching tidak merasa sesuatu yang aneh dalam rumah makan itu Lain halnya dengan Hoa Suan yang sejak berusia 15 tahun telah mengikuti kakaknya mengembara di dunia kangong Dalam hatinya ia merasa ada sesuatu yang tidak beres Tingkah laku pelayan itu sangat mencurigakan dan agaknya tidak mempunyai maksud baik Setelah termenung sejenak ia berkata kepada Bun Ching Ching to aku, aku merasakan sesuatu yang agak tidak beres Apakah mungkin tujuh partai besar telah mengadakan persiapan untuk bertempur dengan kita Jawab Bun Ching sambil tertawa Jika hal itu memang benar juga tidak mungkin akan terjadi di sini jika bertempur di sini Dan setelah itu mereka menggunakan orang banyak untuk mengerubuti kita Bukan Kali hal ini akan membuat nama mereka jatuh Mengapa mereka tidak mau mengundang kita ke tempat lain yang lebih sepi Hoa Suan merasa perkataan Bun Ching itu benar juga Kemudian katanya Tetapi aku merasakan ada sesuatu yang tidak beres Maca Bun Ching menyapu kesekeliling tempat itu dan berkata Memang agaknya sedikit tidak beres Di loteng yang demikian besarnya juga di siang hari Mengapa tidak terdapat lain-lain tamu selain kita berdua Semua ini memang agak aneh Hoa Suan juga memperhatikan keadaan yang tidak sewajarnya itu Setelah melihat ke kanan dan ke kiri ia berkata Sungguh sangat aneh Dan sesaat kemudian pelayan itu datang kembali untuk menyajikan beberapa macam sayur-sayuran Ketika pelayan itu hendak turun Hoa Suan segera ia menahannya Dia berkata Mengapa di tempatmu ini demikian Sepinya dan tak ada tamu lain Setelah ragu-ragu sejenak pelayan itu menjawab Tentang ini hamba tidak mengetahui dengan jelas Bila tidak ada tamu yang datang kemari Kita juga tidak dapat berbuat apa-apa Mendengar jawaban itu Hoa Suan menjadi heran dan kembali bertanya Apakah biasanya juga demikian Jawab pelayan dengan ragu-ragu Kadang-kadang titik habis berkata Begini ia turun dari loteng dengan buru-buru Hoa Suan masih merasa tidak puas dengan keterangan pelayan itu Melihat hal ini sambil tersenyum Buncin berkata Adik Suan, marilah kita cepat-cepat bersantap Dan sehabis itu kita juga harus pergi meninggalkan tempat ini Tak perlu kita ikut campur dengan urusan orang lain Hoa Suan menyetujui pendapat itu Memang benar, jika lekas dapat meninggalkan tempat itu Dengan terlebih cepat adalah lebih baik Baru saja mereka bersantap Tiba-tiba bermunculan tiga orang gadis di tempat itu Kedatangannya yang sangat tiba-tiba itu Sungguh mengejutkan kedua orang pemuda itu Kepandaian orang yang baru datang itu Dapat dihitung tidaklah rendah Tetapi ada orang yang datang Mereka ternyata tak merasa Membuat kedua orang pemuda itu terkejut Bukan main gadis yang satu berjalan di depan Dan dua gadis yang lain yang badannya Menyerupai pelayan berjalan di belakangnya Salah seorang dari pelayan itu Tertegun sejenak demi nampak di atas loteng itu Ternyata ada orangnya Tetapi dengan cepat kemudian berjalan mengikuti yang lainnya Wajah ketiga gadis itu sangat cantik Tetapi sesuatu hal yang membuat buncing merasa sangat heran Adalah gadis yang pertama itu Jika dipandang dari samping wajahnya Wajahnya mirip dengan wajah suhunya Iebok tocu Gadis itu duduk dengan tenang Dan tidak menghiraukan kedua orang lainnya Yang berada di atas loteng itu Buncing memandang wajah gadis itu dengan terpesona Semakin dilihat adalah semakin mirip dengan wajah gurunya Hal itu membuatnya duduk termangu-mangu Melihat keadaan buncing yang seperti orang kehilangan semangat itu Hoa Suan menjadi bingung Gadis itu jika dilihat caranya naik ke atas loteng itu Dapatlah dilihat kepandainya yang tinggi dan sukar diukur Ia menjadi khawatir Karena sikap buncing itu bukankah berarti mencari penyakit sendiri? Baru saja ia membuka mulut untuk menyadarkan buncing Gadis itu mendahulunya dan berkata kepada kedua pelayan bunuh Kedua orang itu mendengar perintah si gadis di situ Saking terkejutnya buncing menjadi tersadar dengan sendirinya Hoa Suan juga tak kurang terkejutnya Gadis itu ternyata memiliki sifat-sifat yang kejam Baru saja membuka mulut sudah akan membunuh orang Entah siapakah gadis itu Tiba-tiba ia menjadi bingung dan teringat sesuatu Jangan-jangan gadis ini adalah yang di dunia Kangou terkenal dengan nama Enbian Loset Atau Iblis Wanita yang berwajah cantik Dia juga pernah mendengar berita dunia Kangou yang katanya telah muncul seorang gadis yang cantik Kepandainya tak ada yang melawannya Sedang kekejamannya juga belum ada yang menandinginya Mengingat hal itu Ia menjadi sadar dan tiba-tiba Kiranya tujuh partai besar tahu kalau Iblis Wanita cantik ini akan singgah di sini Lalu menggunakan siasat meminjam tangan orang lain untuk membunuh orang Setelah menerima perintah dua orang pelayan itu bangun berdiri Kemudian bersama-sama melancarkan serangan ke arah dua orang itu Buncing jadi mengerutkan alisnya Mana dia mengetahui kalau seorang gadis itu berjulukan Iblis Wanita berwajah cantik Dia hanya berpikir mengapa orang ini demikian tak tahu aturan Hanya memandang wajahnya saja lantas akan dibunuhnya Sementara itu salah seorang dari pelayan itu telah melayangkan tubuhnya dan melancarkan serangan ke arahnya Melihat gerakan dari pelayan itu Buncing segera tahu kalau kepandainya tak rendah Badannya segera bergerak Bersama-sama kursinya yang didudukinya itu Ia menghindar ke samping hingga serangan itu tak mengenai sasarannya Hoa Suan juga sudah bangun berdiri dan menghindari serangan yang ditujukan kepadanya oleh pelayannya yang sabtunya lagi Melihat serangannya tak mencapai sasaran Kedua pelayan itu berniat untuk melancarkan serangan yang berikutnya Tapi baru saja mereka mengerahkan tenaganya Gadis itu tiba-tiba membentak dengan nada keras Kembali kedua pelayan itu segera meluruskan tangannya ke bawah dan mundur ke belakang Kini Hoa Suan telah dapat memastikan Kalau gadis itu adalah yang disebut oleh orang dua tanggawa sebagai iblis wanita berwajah cantik Diam dua ia merasa khawatir meskipun Buncing memiliki kepandain yang tinggi Tapi mungkin masih belum dapat menandingi iblis wanita cantik itu Nampak si iblis wanita berwajah cantik itu berdiri dengan perlahan dua Kini telah tahu kepandain dua orang pemuda itu dan ia juga tahu kalau kepandain Buncing tidaklah rendah Kedua orang pelayannya pastilah bukan merupakan tandingannya Maka dari itu ia membuka mulut untuk mencegah kedua orang pelayan itu melanjutkan serangannya Si iblis wanita berwajah cantik itu membalikan tubuhnya dan memandandang Buncing dengan dingin Buncing yang melihat dia membalikan tubuh menjadi berdebar-debar jantungnya Seolah-olah mau melompat keluar Wajah gadis itu ternyata seperti pinang dibelah dua dengan iegok tocu Jika bukannya gadis itu masih berusia Belasan tahun, tentu ia akan salah menganggapnya sebagai iegok tocu Apakah gadis itu adalah puteri iegok tocu yang telah lenyap pada tahun yang berselang? Si iblis wanita berwajah cantik yang dipandang sedemikian rupa oleh Buncing Menjadi ragu-ragu untuk turun tangan Dalam hatinya pun ia merasa sedikit tegang Dapatkah Nona memberitahukan nama Nona kepada Kucai Hai Sedang mencari seorang yang wajahnya sangat mirip dengan wajah Nona Sehingga terpaksa aku mengajukan pertanyaan ini Iblis wanita berwajah cantik itu malah balik bertanya kepada Buncing Aku tanya siapa namamu Suaranya sangat dingin Sehingga membuat hati Buncing menjadi berdesir Bagaikan berada di dalam sebuah gudang es Buncing menjadi berdiri termangu Kedua, pikirnya suhuku iegok tocu selamanya lemah lembut Tetapi sifatnya gadis ini ternyata sangat berlawanan sekali dengan sifat suhuku Dalam hatinya ia mulai merasa sedikit kecewa Kedua orang pelayan itu juga merasa heran Biasanya kalau ada jago bulim di tempat yang disinggahi nonanya Hanya dengan bangunkan tubuhnya Lawannya pasti akan segera mati di tangannya Tetapi kini ternyata nonanya telah melanggar kebiasaannya Malah menanyakan nama pihak lawannya itu Rasanya kalau iblis wanita berwajah cantik itu sudah bangun berdiri Lawannya tentu akan menjadi pucat pasi wajahnya karena ketakutan Mana ada orang yang seperti Buncing berani memandangnya dengan kera demikian Apalagi sepasang metal Buncing memancarkan sinar yang penuh dengan kegembiraan dia Yang belum pernah dipandang orang sampai sedemikian rupa Tanpa merasa tenah Membiarkan Buncing untuk hidup sebentar lagi dan memandangnya hingga puas Hoa Suan yang berdiri di sisi Buncing berbisik dengan perlahan Cing To'ako Dia adalah iblis wanita Ayo kita cepat-cepat lari Iblis wanita berwajah cantik Buncing belum pernah mendengar nama semacam itu Hoa Suan menyuruh dia lari Tentunya kepandayan gadis itu sangat tinggi Tetapi ia masih ingin memastikan gadis itu benar-benar Putri Iebok Tochu yang telah lenyap pada 20 tahun berselang Atau bukan kemudian sambil tertawa ia menjawab pertanyaan gadis itu Cai Hai adalah Buncing dengan dingin gadis itu menyapu wajah kedua orang itu Sebenarnya dia juga tidak mempunyai keinginan untuk menanyakan nama Buncing Kini dia sudah tidak mempunyai bahan percakapan lagi dan jalan satu-satunya baginya hanyalah membunuh Buncing Tubuhnya segera bekelebat Sedang kedua tangannya melancarkan serangan ke arah Buncing Buncing mengira setelah mendengar namanya gadis itu tentu akan menyebutkan namanya juga Sungguh tak terkira dia malah melancarkan serangan ke arahnya Melihat pukulan yang diarahkan kepadanya itu Buncing sudah dapat mengetahui kalau kepandayan gadis itu berada di atasnya Bahkan masih lebih tinggi beberapa kali lipat Dia juga tak berani berlaku ayal-ayalan Pedangnya segera dicabut keluar dari sarungnya Sambil menarik tangan Hoa Suan Ia balas mendesak gadis itu Melihat jurus ilmu pedang Buncing yang sangat aneh itu Iblis wanita berwajah cantik itu segera mendorongkan tangan kanannya dengan mendatar ke arah Pedang Buncing sedang tangan kirinya menotok jalan darah cie-cieh tu di dadanya Begitu iblis wanita berwajah cantik datang mendekat Sepasang mace Buncing segera dapat melihat sebuah tahilalat yang terdapat pada dahinya Dia adalah orang yang harus diperhatikan olehnya Demikian pesan Iebok Tocu dan ia tidak meragukan lagi Kalau gadis dihadapannya itu adalah putri dari suhaunya Iebok Tocu Buncing menjadi sangat gembira Sambil bergerak mudur ia berseru Tahan melihat dua kali pukulannya tidak mengenai sasaran dan melihat pula ginkang Buncing yang sangat lihai Iblis wanita berwajah cantik itu mendengus dan melanjutkan serangannya tanpa memperdulikan seruan Buncing Sambil menghindar serangan itu Buncing berkata kepada Hoa Suan Adi Suan Jalanlah terlebih dahulu mana mau Hoa Suan pergi dengan begitu saja Tangannya segera merogoh ke dalam sakunya untuk mengambil panah terbangnya dan dengan berturut-turut melakukan serangan sebanyak tujuh kali dengan senjata rahasia itu Seketika itu juga di atas rumah makan lehang lo penuh dengan senjata yang berterbangan Melihat dirinya diserang dengan senjata rahasia Iblis wanita berwajah cantik itu menjadi gusar Kemudian tubuhnya berkelebat secepat kilat untuk mendesak ke dekat Buncing dan dengan tangan kosong ia mencengkeram pedang di tangan Buncing Buncing menjadi terkejut Kini ia telah tahu kalau gadis itu adalah putri dari suhunya Iebok Tochu Tentu ia tak dapat melawannya dengan menggunakan kekerasan Segera ia menggesarkan pedangnya ke samping untuk menghindari Cengkeraman itu, tetapi terlambat pedangnya telah berhasil dicengkeram oleh iblis berwajah cantik itu Sebenarnya iblis berwajah cantik itu juga sudah tahu kalau kepandaian Buncing tidak rendah Maka ia tidak berani menggunakan kekerasan untuk merebut pedang lawannya Tetapi kini setelah dibikin marah oleh kelakuan Ho Aswan Ia segera mengerahkan tenaganya dan dengan mudah dapat merebut pedang Buncing Nampak keadaan yang tidak menguntungkan itu Sebenarnya Ho Aswan akan menghamburkan senjata rahasianya dengan jurus HN Posyajiat Atau emak dingin melanda matahari Tetapi kini setelah melihat Buncing dan iblis wanita berwajah cantik itu bertempur dalam jarak yang dekat Ia membatalkan niatnya itu karena takut kalau dua senjata rahasianya nanti mengenai sasaran yang salah Kelima jari tangan iblis berwajah cantik itu mencengkeram pedang Buncing dengan kencangnya Sambil mengerahkan tenaga ia mencoba untuk merebut pedang itu Tetapi usahanya itu tidak berhasil Sementara itu kedua kaki Buncing telah melancarkan tendangan-tendangan cepat Tetapi dengan sedikit miringkan tubuhnya iblis berwajah cantik itu berhasil menghindari serangan itu Kemudian dengan datar tangannya disabatkan ke dada Buncing Melihat jurus yang sangat berbahaya dan ganas itu Dengan terpaksa Buncing membuang pedangnya dan meloncat ke belakang iblis Wanita berwajah cantik itu tidak berhenti sampai di situ Sambil membentak ia menubruk ke arah Buncing Tangannya melontarkan pedang yang baru saja direbutnya itu ke arah Hoasuan Buncing jadi sangat terkejut Pedang yang dilontarkan ke arah Hoasuan itu sedemikian cepatnya Belum pasti Hoasuan dapat menghindarinya Tangan kirinya segera memukul miring pedang itu Tetapi serangan iblis Wanita berwajah cantik itu pun sudah tiba Maka ia terpaksa menggunakan tangan kanannya untuk menangkis Di luar dugaannya Serangan iblis wanita berwajah cantik itu dilakukan sangat cepat sekali Sehingga matanya menjadi kabur dan tahu dua tangan kanannya telah kena dicengkeram olehnya Sambil mengerahkan tangannya dengan tangan kiri Buncing melancarkan serangan ke arah iblis wanita berwajah cantik itu Tetapi bila ia melihat wajahnya yang sangat mirip dengan suhunya Ie bok tocu, hatinya menjadi lunak kembali dan serangan itu pun dirubah arahnya Sehingga hanya mengancam pergelangan tangannya saja Melihat Buncing ragu dua untuk melancarkan serangan Dalam hati gadis itu merasa heran dan ragu dua Segera tangannya disentakan hingga Buncing terserta maju dua tiga langkah ke depan Hoa Suan yang melihat Buncing dengan mudah dikuasai lawan Karena harus memusatkan perhatiannya untuk menyelamatkan dirinya Segera majukan badannya untuk melancarkan serangan ke arah punggung iblis wanita itu Gadis itu tidak menjadi gugup, tangannya segera menarik Buncing untuk menahan serangan Hoa Suan itu Ketika tubuhnya ditarik menahan serangan itu, dengan secepat kilat Buncing melancarkan tujuh kali tendangan iblis wanita berwajah cantik itu Yang kini menghadapi dua orang pelawan segera menggerakkan tangan kanannya untuk melemparkan tubuh Buncing sehingga terlempar ke sebuah tiang yang berada di dekatnya Tubuh Buncing segera melengkung dan kemudian menegak untuk menghindarkan dirinya dari tuburkan dengan tiang itu Sementara itu iblis wanita berwajah cantik itu juga sudah mengundurkan diri ke belakang Hoa Suan yang melihat Buncing selamat dan tidak kurang suatu apapun Menjadi lega dan tidak berani maju mengejar iblis wanita itu lagi Iblis wanita berwajah cantik itu heran Mengapa Buncing tidak berani melancarkan serangan dengan sungguh dua Padahal jika dilihat dari tingkat kepandainya, meskipun belum dapat menandingi dirinya Tetapi dengan dua orang maju bersama juga belum tentu dirinya dapat mengalahkan mereka dalam waktu singkat Tetapi kenyataannya dia telah berhasil menawan Buncing hanya dalam tiga gerakan saja Setelah berhasil berdiri tegak, Buncing merasa pergelangan tangan kanannya sangat kaku dan linu Ketika ia menundukkan kepalanya untuk melihat tampaklah pergelangan tangannya terdapat bekas lima jari tangan yang berwarna merah Ia merasa bersyukur karena tangan si iblis wanita berwajah cantik itu tidak mengandung racun Sambil tersenyum manis iblis wanita berwajah cantik itu melancarkan serangan lagi ke arah Buncing Kaki kiri Buncing segera mundur ke belakang selangkah dan sambil melancarkan ilmu pukulan si liu enghang Atau pohon liu menahan angin untuk menahan serangan lawan Ia berseru kepada Hoa Suan Adi Suan lekas pergi sambil tertawa dingin iblis wanita berwajah cantik itu membentak Heto meter jangan kamu kira dapat meninggalkan tempat ini dengan mudah tubuhnya bergerak maju dan mendesak ke arah Hoa Suan Sedangkan angin pukulannya mengancam sekeliling dua orang pemuda itu sehingga tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Hoa Suan untuk melarikan diri Walaupun dua orang pemuda itu telah bersama-sama mengerubuti iblis wanita berwajah cantik itu Tetapi mereka tetap dipaksa untuk berada di bawah angin Selama ini Buncing tidak pernah memikirkan dengan care bagaimana ia harus berusaha untuk mendapatkan kemenangan Matanya dengan tajam memperhatikan setiap pukulan yang dilancarkan iblis wanita berwajah cantik itu Sedang dalam hatinya ia berpikir dengan care bagaimana ia berusaha agar gadis itu mengerti akan asal-usul yang sebenarnya Dalam sekejap meter ratusan jurus telah berlalu, iblis wanita berwajah cantik itu nampak jurus yang dilancarkan Buncing itu sangat aneh Untuk sejenak ia tak dapat memunahkannya, tanpa terasa tubuhnya mundur Maksudnya akan berganti dengan ilmu pukulan Buncing yang nampak ia mundur ke belakang Hatinya menjadi bergerak dengan keras teriaknya Siowing mendengar teriakan itu iblis wanita berwajah cantik itu jadi termangu-mangu dan berdiri mematung di sana Selamanya tak seorang pun yang tahu akan namanya Tak terduga ini hari pemuda aneh itu yang belum pernah ia jumpai sebelumnya Ternyata dapat mengetahui dan memanggil namanya Buncing nampak ibis wanita berwajah cantik itu bersikap demikian Dalam hatinya ia tahu bahwa kali ini dia tak salah terka sambil tersenyum ujarnya Nona Siowing, ibumu sedang mencari muhoasuan nampak dua orang itu berbuat demikian Jadi terperanjat, pikirnya, kiranya bunto aku telah mengetahui nama sebenarnya dari iblis wanita berwajah cantik ini Bahkan agaknya punya hubungan sesuatu yang luar biasa Biasanya di tempat mana saja, setiap orang yang bertemu dengan iblis berwajah cantik ini Tak seorang pun yang wajahnya tak diliputi oleh rasa takut dan terkejut Kini ternyata pemuda aneh itu malah tersenyum terhadapnya Teringat olehnya ketika tadi buncing memandangnya dengan sinar matu yang aneh Hatinya menjadi berdebar, waktu bertempur tadi pun buncing agaknya bertempur sungguh-sungguh Tetapi hanya memandang kedua tangannya yang putih mulus itu sambil melamun Semua sikapnya ini sebelumnya tak pernah ia rasakan Bahkan ia sendiri pun merasa agak heran mengapa segala gerak-gerik buncing itu ternyata tertera di otaknya sedemikian jelasnya Dia menjadi termangu-mangu berdiri di sana sesaat kemudian tiba-tiba ia teringat akan perkataan yang diucapkan buncing bumu Mencari kau dalam hatinya diam dia merasa heran Hal ini mana mungkin bisa terjadi tapi pada mulutnya ia tetap bertanda Di mana buncing yang melihat ia bertanya demikian Hatinya menjadi gembira, dengan tertawa sahutnya Suhuku telah berusaha mencari kau selama belasan tahun lamanya Sekarang kalau tak salah masih berada di gunung Yei San Tentulah berada di sekitar tempat ini Iblis wanita berwajah cantik itu memandang wajah kedua orang pemuda itu Sekejap pada saat ini seakan dua ia sudah tak dapat menurunkan tangan jahat lagi terhadap buncing Dengan tawar ujarnya Selamanya orang yang sudah berada di tanganku Tiada seorang pun yang dapat hidup lebih lama lagi Tapi kau ternyata mengetahui namaku untuk kali ini Akan ku lepaskan kau berdoa Tapi lain kali kalau bertemu lagi Aku takkan sungkang-sungkang lagi terhadap kalian Mendengar perkataan ini buncing menjadi tertegun Pikirnya Entah selama belasan tahun lamanya ini ia dibesarkan oleh siapa Ternyata sikapnya sangat bertentangan dengan sikap Iebok Tocu Apa yang harus aku perbuat sekarang ini? Tampak iblis wanita berwajah cantik itu sambil mendelikan matanya membentak Masihkah kalian tidak lekas pergi dari tempat ini buncing dengan perlahan menghela nafas? Ujarnya Nona tentu tidak percaya akan perkataanku itu Tetapi jika suhuku datang kemari sendiri Nona tentu akan paham Terima kasih pada Nona hari ini tidak menurunkan tangan jahat terhadap kami Lain hari kalau bertemu lagi tentu akan kubalas budimu ini Sehabis mengucapkan kata dua ini memungut kembali pedangnya dengan menarik tangan hoasuan Mereka turun dari leteng rumah makan itu Iblis wanita berwajah cantik itu memandang bayangan buncing sehingga yang lenyap Dalam hatinya ia tak dapat dikatakan bagaimana rasanya pada saat itu sekonyong-konyong teringat olehnya pesan dari ibunya tiap hari Tetapi senyuman dan pandangan matel buncing yang mempersonakan itu terbayang kembali pada benaknya Pikirannya menjadi kacau Sedang tangannya memukul ke atas meja hingga menyebabkan ujung meja itu menjadi patah Dua orang pelayannya itu pun berdiri termangu-mangu selamanya mereka belum pernah melihat sikap majikannya itu Seperti hari ini, mereka segera bertukar pandangan dan tak berkata kata lagi Buncing dan hoasuan yang turun dari leteng dalam keadaan tak kurang sesuatu apapun Menyebabkan pelayan-pelayan dari rumah makan itu memandang mereka dengan sinar matu yang terkejut dan keheran-heranan pikir mereka Sungguh sangat heran dua orang pemuda ini mengapa dapat turun dari atas leteng dalam keadaan hidup-hidup sungguh sangat mujarab Sepasang matu hoasuan memandang pelayan-pelayan rumah makan itu dengan sinar matu yang dingin Ia mendengus, sedang buncing tak mau memperhatikan hal-hal yang remeh Dalam hatinya ia masih memikirkan gadis yang baru saja dijumpainya itu Tak dapat diragukan lagi adalah putri suhunya yang telah lenyap belasan tahun berselang Tetapi kepandainya ternyata sangat tinggi, entah Selama ini ia dibesarkan oleh siapa Pikirnya kemudian aku kini telah mengetahui kabar berita dari siowing sumoai Aku harus cepat pulang untuk memberitahukan hal ini kepada suhu Setelah membayar kening makanan ia mengajak hoasuan keluar dari kedai Tetapi baru saja mereka akan naik ke atas kuda Nampak dari depan jalan mendatang dua orang pemuda Mereka adalah anak murid dari ketua Hong Tong Pei yaitu C.O.U. Tiongku dan Lu Cie Dua orang pemuda itu berhenti tepat di hadapan mereka Sepasang Matu C.O.U. Tiongku memandang sekejap Matu Bun Ching dan Ho Asuan Kemudian katanya Bun siau hiap karena tujuh partai besar mendengar kau di mana-mana menyiarkan berita bohong Maka beranikah kau kini baik ke panggung Caisan untuk mengadakan pembicaraan Bun Ching Dengan dingin memandang dua orang pemuda itu Pikirnya dalam waktu yang demikian mendesaknya Jago dari tujuh partai besar tak mungkin dapat terkumpul dalam waktu sekejap matapun juga Tetapi dari murid tujuh partai besar itu tersebar di seluruh pelosok bulim Padahal dirinya pun telah memberitahukan sebagian besar dari peristiwa yang terjadi pada sepuluh tahun berselang Jika demikian terus, orang-orang dari seluruh bulim tentu akan mengetahui semuanya Dan pada saat itu Chiang Bun Ching dari tujuh partai besar tentu tak akan melepaskan aku lagi Mereka mempunyai jumlah orang yang sangat banyak dan pengaruhnya besar Jika mereka bersatu padu mengerubuti aku seorang diri kiranya aku bukanlah tandingan mereka Lu Chie mengerutkan alisnya, tanyanya dengan dingin Bagaimana? Apa sudah jera, tak berani pergi Hoa Suan dengan gusar membentak Meskipun engkau ada seratus orang pun aku punya cinta Aku juga tak akan memandang sebelah matapun C.O.U.Tiongku kenal akan Hoa Suan Dengan nada dingin katanya kau lima orang bersaudara pun boleh bersama-sama datang juga Habis berkata ia memberi tanda kepada Lu Chie dan balikan tubuhnya berjalan pergi Hoa Suan mendengus kepada Bu An Ching ia berkata Cinta aku, pengaruh dari tujuh partai sangat besar Kita tak usah memperdulikan mereka itu Lebih baik kita langsung pergi berkunjung ke gunung mereka Aku kira pada waktu itu ketua partai mereka mau tak mau harus keluar sendiri Setelah termenung sejenak, pikirnya ucapan itu pun ada benarnya Orang ini dengan sendirinya tak mempunyai ganjilan apa-apa Perlu apa bentrok dengan mereka Jika ada yang luka atau binasa juga tak mendapatkan kebaikan bagi dirinya Tetapi waktu itu sekonyong-konyong dari belakang dua orang pemuda itu terdengar suara orang yang sedang berkata Kedua orang tak mau menghindari pertemuan itukah Aku kira tak begitu mudah jika memangnya kau Bun Ching telah menjadi takut untuk menghadiri pertemuan tersebut Lebih baik bunuh diri saja sekarang ini Bun Ching menoleh ke belakang memandang ternyata mereka itu adalah sete dari ketua Kong Tong Pei Yaitu Ben Lui Chi dan Bun Ching Chi dua orang Toosu itu Ia sadar di tempat ini Di sekelilingnya penuh dengan orang-orang tujuh partai yang mengawasi segala gerak geriknya Pikirnya Meskipun engkau mempunyai banyak orang Kalian mau apa? Aku tak takut kalau tak dapat meloloskan dari kepungan kalian Lalu katanya pada Ho Asuan Adik Suan, engkau berangkatlah terlebih dahulu ke Unung Yei San Aku akan mencoba-coba melihat seberapa besar dari tujuh partai Kemudian akan menyusul padamu Ho Asuan menganggukan kepalanya Ia tahu ginkang buncing sangat tinggi Jika buncing berkata demikian berarti ia tak melawan mereka secara kekerasan Jika ia memaksa akan ikut Malah mungkin akan merepotkan buncing saja Berpikir sampai di sini Maka berangkatlah ia menuju ke pintu kota sebelah timur Buncing tertawa kepada Ben Lai Chi dan Bu Chin Chi Ia berkata Harap kau dua orang suka membuka jalan perkataan ini Meskipun kelihatannya bermaksudkan bahwa ia tidak akan melarikan diri Tetapi sebenarnya adalah untuk mencegah dua orang tosu tua itu melakukan pengejaran terhadap Ho Asuan Bu Chin Chi dan Ben Lai Chi tertawa tergelap ujarnya Sungguh tak mengecewakan sebagai murid dari Tian Jan Su dengan dingin jawab buncing Dua orang toa ti yang telah salah menerka Suhuku adalah Iebok To Chu dari pulau Iebok Tubun Lai Chi dan Bu Chin Chi menjadi tertegun ketika mendengar suhunya bukan Tian Jan Su Melainkan Iebok To Chu Dua orang tosu tua itu menjadi terkejut Jika Tian Jan Su masih tidak mengapa Karena ia telah binasa Sehingga dirinya tak usah mengkhawatirkan Tetapi jika Iebok To Chu Ia masih hidup Terhadap urusan ini tentu ia akan ikut campur tangan Terdengar buncing berkata Buka jalan Dua orang tosu tua itu tertawa dingin Pikirnya Kalau Iebok To Chu lalu mau apa pengaruh dari tujuh partai sangat besar Bukanlah dapat diganggu semaunya saja Tubuh Bun Lai Chi dan Bu Chin Chi berkelebat mendahului berjalan di muka setelah keluar dari kota Tian Mereka berlari menuju ke gunung Taisan Buncing segera mengempit perut kudanya dan mengikuti berjalan di belakang dua orang tosu tua itu menuju ke gunung Taisan Setelah sampai di suatu lembah yang sempit nampak di depannya telah tak ada jalan lagi Ternyata lembah itu adalah suatu lembah buntu Membuat hatinya menjadi kecewa Tampak Bu Chin Chi sambil membalikan tubuhnya dengan tertawa berkata Di dunia kangung kau telah menyiarkan habar bohong Sehingga merusak pandangan baik orang dua Dunia kangung terhadap kami tujuh partai besar ini Terpaksa kami akan menyuruh kau terkubur di tempat ini Untuk selamanya buncing balikan tubuhnya memandang ke belakang Terlibat di belakang tubuhnya telah berkerungun ratusan orang Banyaknya jago-jago dari bulim semuanya itu telah memutus jalan mundur dirinya Dalam hatinya diam-diam merasa terkejut Pikirnya Kiranya mereka sejak tadi telah mengadakan persiapan di tempat ini menunggu aku Tak terkira karena aku tak kenal akan keadaan tempat ini Sehingga terjebak oleh perangkap mereka Ratusan orang jago dua bulim yang berada di situ telah mencabut keluar senjata mereka Bucing Cie dan Ben Lui Cie pun mencabut keluar pedangnya sambil tertawa dingin ujarnya Menurut pandanganku lebih baik kau bunuh diri saja Yang pasti hari ini kau tak akan dapat keluar dari tempat ini dalam keadaan hidup Buncing memandang sekeliling tempat itu Tanpa mengeluarkan sepatah katapun ia segera turun dari kudanya Sambil mencabut pedangnya keluar Buncing lari menuju ke dinding tebing di hadapannya Bun Lui Cie dan Bucing Cie segera menghindar ke samping sambil tertawa terbahak-bahak katanya Di atas dinding itu pun telah siap orang-orang dari pihak kami Lebih baik kau jangan memikirkan yang bukan dua untuk melarikan diri melalui tebing itu Pada orang-orang itu kemudian dengan nada yang sangat dingin ujarnya Tak kusangka yang disebut tujuh partai besar dari daerah Tionggoan tak lain dan tak bukan adalah kawanan cecungguk semuanya Buncing Cie tertawa dingin ujarnya Terhadap murid Tian Jan Su tak ada yang dapat dibicarakan lagi Jika kau akan mengadukan urusan ini nanti setelah sampai di akhirat Adukannya urusan ini seluruhnya pada Giam Loong Buncing membalikan tubuhnya dan melancarkan serangan hebat Buncing Cie dan Ben Lui Cie segera menangkis dengan pedangnya Sedang anak murid dari tujuh partai besar yang berada di kanan-kiri semuanya maju Mengerubut, berpuluh macam senjata dari empat penjuru menyerang ke arahnya Buncing dengan gusar membentak dengan keras Ia melancarkan tujuh kali tendangan sekaligus Tendangannya yang secepat kilat itu membuat tujuh buah senjata terlempar lepas Tetapi saking banyaknya jago-jago bulim yang mengerubutinya dengan kekuatannya seorang diri Mana ia dapat menahannya Meskipun ia berhasil menendang terbang tujuh buah senjata Tetapi tetap tidak dapat menghindarkan diri dari kerubutan jago-jago bulim Sebanyak itu, bajunya telah robek satu lubang besar terkena sambaran pedang pihak lawan tujuh orang Ben Lui Cie mendengus Tak disangka Buncing yang diketung oleh demikian Banyak jago-jago bulim itu ternyata masih berani melancarkan tendangan untuk balas menyerang musuh Tetapi meskipun demikian, kiranya Buncing juga tak dapat lolos dari kematian dalam 10 jurus mendatang Pedang Buncing menekan dengan keras ke bawah, membuat pedang seorang lawannya ditekan Tangannya segera menyambar dan melemparkannya tubuh itu ke belakang Ia tahu jika dengan kekuatan sendiri, untuk lolos dari kepungan musuh adalah tidak mungkin akan terjadi Satu-satunya jalan baginya untuk meloloskan diri adalah menawan musuh Untuk dijadikan tameng terhadap serangah pihak lawan Setelah ia melontarkan tubuh orang itu segera menyambar pula Seorang lagi diputar sedemikian rupa di sekeliling tubuhnya Kemudian melemparkannya ke belakang untuk kemudian menerjang maju Ben Lui Chi dan Bu Cing Chi nampak hal itu menjadi terkejut Tubuhnya segera berkelebat sambil bersama-sama Mengerang ke arah Buncing untuk menutup jalan mundur baginya Ketika Buncing nampak dua orang toso tua itu memutar ke depan tubuhnya Sambil melancarkan serangan, tangan kirinya yang baru saja akan diulurkan keluar Terpaksa ditarik kembali, sedang di tangan kanannya dengan sekuat tenaga menyabet Menyapu jatuh lima bilah pedang, sedang badannya membungkuk menghindar Tetapi tangan kirinya tidak tinggal diam dan melancarkan tusukan ke arah pihak lawan Tetapi malang baginya tahu-tahu seorang lawan di sisinya telah membacokan senjatanya Yang menyebabkan tangan kirinya terluka Buncing mendengus, sebaliknya Bu Cing Chi dengan kawan-kawannya menjadi girang teriaknya Lekas serbu dan kepung rapat dua Buncing dengan gusar membentak Tubuhnya berkelebat secepat kilat dan melayang turun di luar kalangan Semua orang yang nampak hal ini dengan cepat maju ke depan dan mengepung rapat dua Buncing lagi Tetapi karena orangnya yang terlalu banyak itu menyebabkan sebagian yang sebenarnya berada di daerah paling depan Dan mempunyai kepandayan yang agak tinggi ini malah menjadi sukar untuk maju Buncing tidak mau memperdulikan luka yang diderita di lengan kirinya itu Dia membentak keras pedangnya melancarkan serangan gencar dengan paksa Ia mendesak mundur delapan buah senjata Sedang kedua kakinya melancarkan tendangan berantai Memaksa orang-orang yang berdiri di bakangnya Tangan kirinya menyambar lagi seorang dan menggunakannya sebagai senjata menyapu keempat penjuru Nampak hal ini semua orang tak berani menangkis takut kena kawan sendiri Buncing memutar tenang tubuh orang itu sambil menerjang keluar Tetapi baru saja dia menerjang setengah jalan Bucingci dan Benluici telah datang menyerbu Tangannya terpaksa melepaskan dan melemparkan tubuh orang itu Kemudian dengan menggunakan gintangnya senauban li atau suara meraung laksali Melayang ke arah luar kalangan barisan jago-jago buling itu menjadi terdesak Dengan melayangkan tubuhnya Kali ini ia berhasil menerjang maju sepuluh langkah lagi Sedang orang-orang yang berada di hadapannya pun makin berkurang Pedangnya berturut dua menyontek membuat senjata lima orang yang menerjang di sisinya terlepas Sedangkan tubuhnya melanjutkan menerjang melayang keluar lembah Bucingci dan Benluici menjadi sangat gusar Tetapi mereka juga tidak dapat berbuat apa dua Sebenarnya dua orang toh osu tua itu mengira Bu oncing tentu akan mati di lembah itu Tak dinyana ia berhasil meloloskan diri dari kepungan yang rapat itu Sekonyong dua muncul seseorang di hadapan buncing yang sedang menerjang Tubuhnya tertahan oleh kebutan baju orang itu Buncing nampak jalan keluarnya tertutup lagi Menjadi sangat terkejut dan gusar Ketika ia mendungakan kepalanya Tampak orang yang baru datang itu Ternyata seorang pendekta tua Ia tak dapat mengingat di antara orang partai besar itu Siapakah yang mempunyai kepandayan yang sedemikian tingginya Sekalipun dia dalam keadaan terluka Ketua tujuh partai besar Kemanapun kalau turun tangan sendiri juga belum tentu memaksanya untuk mundur Bu cing chi baru datang pendekta yang lumpai jian Dan ben lwi chi ketika nampak pendekta yang itu hatinya menjadi sangat girang Kiranya baru datang itu adalah suheng dari ketua kun ciu tai su Dan yang tidak menginginkan Kedudukan sebagai chi yang bunjin dari partai kun lumpai Ia mengalah dan menyerahkan kedudukan ketua itu kepada Tiam Kiam Suu Chai atau sastrawan berpedang emas Chi yang tian ye u Selama hidupnya ia hanya gemar untuk mengunjungi tempat-tempat Kenamaan selamanya tak pernah ia mau ikut campur dunia kangong Ternyata tak disangka ini hari dapat muncul di tempat ini Dua orang tosu tua itu dengan tergesa gesa maju ke depan Dan memberi hormat kepada jian chiu tai su sambil berkata Tai su, apakah selama ini baik dua saja Jian chiu tai su membalas hormat dua orang tosu tua itu Dan memandang sejenak pada wajah mereka Lalu katanya Dua orang toa yang berbuat demikian mungkin tak dapat diterima dalam peraturan dunia kangong Buncing yang nampak jian chiu tai su demikian Dihormati tiap dua orang yang hadir di tempat itu Ia malah ingin melihat dengan care bagaimanakah ia akan mengambil tindakan selanjutnya Terdengar Ben Luichi berkata Tai su, harus mengetahui Aku dua orang berbuat demikian Bukannya untuk kepentingan Hong Tong Pei kami saja Adalah tujuh partai besar bersama-sama memutuskan untuk berbuat demikian Dan dalam ucapan ini ia telah memperlihatkan rasa tidak puasnya Bagaikan ucapan jian chiu tai su yang menyatakan tindakannya itu tidaklah seharusnya diucapkan keluar Sepasang alis jian chiu tai su menjadi berdiri Ia menyapu sejenak orang-orang yang hadir di tempat itu Nampak anak murid tujuh partai besar semuanya hadir Lalu tanyanya Dua orang toheng berbuat demikian Apakah Chiang Bun Jin Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar telah menyetujui semuanya? Mucin Chi nampak Bun Jin telah terhalang jalan perginya Tetapi juga takut jian chiu tai su tak mau memberi bantuannya lalu berkata Pokoknya Chiang Bun Jin dari partai Kun Lun Pei si sastrawan berpedang emas Chiang Tian Ye U juga telah menyetujuinya dalam perkataannya ini Mengandung arti bahwa engkau adalah orang Kun Lun Pei Dan Kum Lun Pei telah menyetujui untuk berbuat demikian Sekalipun kau jian chiu tai su adalah suheng dari si sastrawan berpedang emas Tetapi juga tak dapat menghalang-halangi urusan ini Dalam hati dalam dua jian chiu tai su menjadi gusar Tak disangka si sastrawan berpedang emas Chiang Tian Ye U tambah lama bertambah tidak keruan tindakannya Bukie Chi orangnya sangat lincah dan kejam Ternyata Chiang Tian Ye U malah sering berkumpul dengannya Dan kini menyuruh anak murid Kun Lun Pei Mengerubuti seorang pemuda yang baru berusia 20 tahunan ini Sekalipun orang ini besar dosanya Kun Lun Pei sebagai suatu partai murni juga tak dapat berbuat demikian Dengan perlahan-lahan ia mengulangi pertanyaannya lagi Entah apakah Chiang Bun Jing dua dari tujuh partai besar Telah menyetujui untuk berbuat demikian Bu Chin Chi tak berarti berbohong, katanya Ketua Siao Lim Pai, Hei Goa Tai Su tidak menginginkan Siao Lim Pai Terlibat dalam perbuatan di dunia kangong Apalagi pemuda ini dahulu telah lolos dari pukulannya Sehingga anak murid Siao Lim Pai tidak ikut ambil bagian hari ini Jian Chiu Tai Su mendengus Selamanya ia paling menghargai dan hormati Sikap serta kepandayan Hei Goa Tai Su Terhadap partai-partai yang lain sekalipun Terhadap Sing Koto Osu yang menjabat sebagai ketua Butong Pei Ia masih menganggap mereka terlalu mementingkan diri sendiri dan mencari nama Kini setelah mendengar Siao Lim Pai tidak Ikut serta, ia merasa lebih tidak puas lagi terhadap Sutenya Tiam Kiam Su Ucai Ching Tian Ye Yu Ia palingkan kepalanya dan bertanya kepada Bun Ching Engkau sebagai anak murid dari Tian Jan Su Apakah kini hendak mencari orang-orang dari tujuh partai besar Untuk menuntut balas atas kematian suhumu Tian Jan Su Bun Ching tertawa-tawa, sahutnya Menuntut balas memang perlu Tetapi aku bukan murid dari Tian Jan Su Juga bukan karena kematiannya Lalu aku datang menuntut balas Tian San Chiet Kiam waktu itu telah menolong aku Kini aku pun ingin menuntut balas kepada mereka Mereka itu karena mereka telah membunuh mati Tian San Chiet Kiam Bahkan memukul aku hingga hampir mati Jika bukannya suhuku Ie Bok Tocu telah menolongku Sejak dahulu aku telah tewas Setelah mengucapkan kata-kata ini Seluruh jago-jago bulim yang hadir di tempat itu menjadi gempar Tian Chiu Dei sudah berubah wajahnya Dengan gusarnya ia berkata Engkau bilang Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar Telah membunuh mati Tian San Chiet Kiam Dengan dingin jawab Baun Ching Benar, waktu itu ketua Xiao Lim Pai Hei Goa Tai Su tak tahu akan hal yang sebenarnya Tetapi setelah terjadinya peristiwa itu Ia pun telah mengetahui hal yang sebenarnya telah terjadi Tian Chiu Tai Su agak tidak percaya terhadap ucapan itu Bun Ching nampak ratusan orang yang berada di sana tertegun semuanya Dengan lantang lanjutnya Mereka ingin membunuhku juga karena aku mengetahui rahasia ini Bahkan ilmu silat peninggalan Tian Jan Su yang tertera pada tujuh buah Hiolo Kuno itu juga telah dibagi Oleh Chiang Bun Jin dari tujuh partai besar itu Masing-masing orang mendapat satu buah Hiolo Kuno Setelah Bun Ching berkata demikian Mau tak mau Jan Chiu Tai Su pun menjadi percaya Ia termangu-mangu Sepuluh tahun berselang memang benar Tian Kiam Siah Yuchai Ching Tian Yeu membawa pulang sebuah Hiolo Kuno Sejak itu pula ketua tujuh partai besar telah menutup diri tak berkelana lagi di dunia Kang O Tak disangka semuanya itu ternyata mempunyai hubungan dengan peristiwa Sepuluh tahun berselang di puncak Iwe Wajah Bun Ching Chi menjadi pucat pasi Kepada Jan Chiu Tai Su ia berkata Bun Ching ini tak dapat dibiarkan pergi Jan Chiu Tai Su yang sedang ragu-ragu Pedang Bun Ching telah melancarkan serangan hebat ke arahnya Sebenarnya dia dapat melancarkan pukulan untuk menahannya Tetapi dia tidak berbuat demikian Dan Luichi dan Bu Ching Chi segera bersama-sama maju menyerang Bun Ching Bun Ching menarik kembali pedangnya dan melancarkan serangan Dengan menggunakan ilmu Huan Iaibok Yam Hoat Ilmu pedang Iaibok Yam Koat saja sudah sangat aneh Apalagi ilmu pedang Huan Iaibok Yam Hoat ini jauh lebih aneh lagi Bahkan sangat berlawanan dari kebiasaan orang menggunakan pedang Tiap jurus yang dilancarkan pun sangat aneh sekali Dalam sekejap metu saja ia telah melancarkan lima kali serangan Jan Chiu Tai Su, Bu Ching Chi dan Ben Luichi terdesak mudur terus Tau-tau tubuh Bun Ching bagaikan elang raksasa melayang ke tengah udara dan lari turun gunung Jan Chiu Tai Su memandang bayangan Bun Ching hingga lenyap dari pandangan Ia menghela nafas Ia tahu jika dia sebagai Bun Ching tentu akan berusaha untuk menyapu bersih orang dua dari Kun Lumpai Tubuhnya segera berkelebat turun gunung dan kembali ke gunung Kun Lun San Urusan ini dia pasti akan menanyakannya lebih jelas lagi kepada Tiam Kiam Siu Chai Chi yang Tian Yeu Jika memangnya ia berbuat demikian terhadap kemajuan Kun Lumpai pada masa yang akan datang Tentu akan mengalami kesulitan Siaul Impai berbuat bagaimana? Kun Lumpai harus pula berbuat bagaimana? Bu Ching Chi dan Ben Lui Chi pun termangung dua dengan lolosnya Bun Ching kali ini Berarti pula runtuhnya nama baik tujuh partai besar O0DW0O Terima kasih telah menonton!